Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat datang di tanah Betawi Tanah dimana banyak masjid yang dibangun oleh wali-wali Allah Masya Allah Rasa syukur yang tak terhingga saudara-saudaraku Abdus Hamad Al-Falambani Daud Al-Fatani Yang mau jauh-jauh meninggalkan tanah airnya sendiri Demi mengantarkan kami sampai ke tanah Betawi Sebelum Seh Muhammad Arsad dan Abdul Wahab bertolak tanah banjar Sungguh berat Nian rasanya melepas sahabat sekalian Yang telah suka duka menuntut ilmu bersama selama ini Kita telah berikrar akan menjadi cahaya Yang menyikap tabir dari kegelapan menuju terakhir Hanya amanah yang kita emban dari menuntut ilmu di tanah suci Yang membuat kita harus berpisah Demi membesarkan syiar di tanah air kita masing-masing Demi tegaknya cahaya Islam Ayo saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sungguh suatu sambutan yang sangat meriah Dari Syekh Abdullah dan para ulama-ulama Jawi Penegak panji-panji Islam yang dimuliakan Allah Hati ini bersimbah rasa haru tak terkira Hari ini keberkahan meliputi tanah Betawi Alhamdulillah Atas kehadiran ulama-ulama Al-Mukarram dari tanah Haramain Yang dicintai Allah beserta malaikat penghuni langit Mari masuk Seh Muhammad Arsyad dan Seh Abdul Rahman Al-Misri beserta para sahabat sempat singgah di Pulau Penyengat Benarkah kabar itu? Allahumma na'am ya Syekh Abdullah Kami singgah dulu di beberapa tempat Di Pulau Penang, Perak, lalu singgah ke Tumasik Dan terakhir kita mampir ke Pulau Penyengat Riau Kami mengajari masjid-masjid di sana Alhamdulillah Banyak ilmu yang kami dapatkan saat mengajar Sultan Riau sangat mendukung si Erdawah di sana Bahkan sebagai rasa syukur kepada Allah Beliau berkenan memberikan buah tangan yang elok kepada kami Sebagai tanda kenangan dan rasa syukur Selama di Tanah Suci, siapa guru-guru dan seh-seh antum sekalian? Di Mekah, Ana dan Syekh Abdul Somad Belajar fikih kepada Syekh Ata'illah bin Ahmad Al-Misri Al-Azhar Atas izin Syekh Ata'illah Kami pergi ke Mesir lewat Madinah Di Madinah ini kami bertemu Abdul Wahab Bugis dan Abdul Rahman Al-Misri Al-Batawi Yah, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qudri Guru fikir kami Dan beliau menyarankan Agar Muhammad Arshad bin Al-Banyari Dan Abdul Somad Al-Falambani Tidak melanjutkan belajar di Mesir Karena beliau-beliau dianggap sudah mampu dan berilmu Bahkan guru-guru di Mesir sudah tidak ada yang mampu lagi Untuk memberikan ilmu kepada mereka berdua Guru tasawuf kami berempat Adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Kami diperkenankan syuluk dan khulwat langsung Di bawah pimpinan dan pengawasan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Alhamdulillah Kami berempat diberi tugas sebagai khalifah larikan Salbania untuk tanah Jawa Alhamdulillah Betapa beruntungnya para Syekh sekalian Dapat belajar langsung dengan guru-guru yang berilmu tinggi Masjid ini kurang tepat arah Qiblatnya Berita yang Anda dengar Tentang banyak arah Qiblat di Tanah Betawi Yang tidak tepat tampaknya benar Tidak tepat Alafu ya Syekh Abdullah Sejak masjid ini dibangun Apa pernah dihitung lagi arah Qiblatnya? Belum pernah, Syekh Tapi ada apa dengan arah Qiblat masjid kami? Ya Abdullah Coba antum ikut tanah Begitu pula yang lain Agar menjadi saksi Terima kasih telah menonton! Salah satu titik sudut segitiga bola trigonometri ini adalah Letak Kota Mekah Titik sudut yang kedua adalah Kutub Utara Dan titik sudut yang ketiga adalah Letak yang hendak ditentukan arah Qiblatnya Maka Inilah derajat dari Mekah sampai ke Betawi Dan garis kartu listiwa Membuat titik tepat seperti ini Nah, inilah letak arah Qiblat Seharusnya 25 darajat lebih ke kanan dari letak sekarang Tidak mungkin, Syekh Muhammad Arsir Anak yakin Masjid-masjid di kota kami Dibangun oleh wali-wali kasyam Yang dengan karomahnya Dapat melihat secara langsung Tepat atau tidaknya arah Qiblat Tidak mungkin ada kekeliruan Oleh sebab itu Dilarang untuk mengubahnya Tidak ada larangan Untuk membetulkan arah Qiblat Pada masjid-masjid yang keliru Walaupun masjid itu Dibangun seorang wali Wali bisa saja keliru Hanya Nabi dan Rasul yang maksum Mereka Seketika dipelihara Allah Dari salah dan dosa Ya, hanya Nabi dan Rasul yang Maksud Dulu di negeri Yaman Sebagai bentuk ijtihad para ahli fikih Ketika menggeser mihrab sebuah masjid Yang dibangun oleh seorang wali Dengan nama panggilan Abu Saif Benar apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Arsir Dan bukan rahasia Banyak masjid-masjid yang dibangun oleh Komuslimin di daerah Qorafa Dan penyiasaan Mesir Dan kemudian dipatakan oleh ulama Wajib untuk digeser Fakta-fakta yang terjadi Mengambarkan bahwa Tidak ada larangan Mengubah arah Qiblat sebuah masjid Jika apabila ada kekeliruan Maka wajib kita merubahnya Meskipun Masjid itu dibangun Oleh seorang wali Allah Islam Sangat menjunjung tinggi keilmuan Yang dihasilkan oleh istihad Atas nama taqwa Dan Allah Sangat menyenangi orang-orang yang berakal Beriman Mensyukuri semua ciptaannya Dan kebesarannya Oleh karena persoalan tadi Kami mendengar Dan kami taat Samik Wa atoknya Alhamdulillah Allahu Akbar Malam purnama Di dermaga Sunda Kelapa Berita kehebatan Syekh Mohd Arsyad Telah tersiar ke penjuru Demang penjilat Menyampaikan berita Demi mendatangkan Pundi-pundi uang Kepadanya Yang mulia Gubernur Jenderal Telah tersiar Kabar tentang seorang Syekh bersama sahabatnya Datang dari Tanah Suncing Mekah Dan Bisa mengubah Ar-Posisi Qiblat Di beberapa masjid Wilayah Batavia Benarkar Itu revolusi Undang Syekh itu Kita buktikan Kebenarannya Baik Jangan-jangan Dia penipu Tapi Tuan Gubernur Jenderal Dia seorang Syekh Syekh Mohd Arsyad Al-Banjari Gubernur Jenderal Pindia Belanda Berniat menguji Sekaligus menjatuhkan Martabat Syekh Mohd Arsyad Al-Banjari Demi tujuan memadamkan Cahaya kebenaran Menarkah Arag Qiblat Majid Itu salah? Bisa jelaskan? Kesalahnya adalah Seharusnya bergeser 25 darajat Dari letak arah Qiblat Yang ada sekarang Dengan menentukan Letak lintang Dan bujur Mekah Maka letak darajat Berada di 21 darajat 20 radian 67 darajat 0 radian Kami Menghitung Menggunakan tongkat istiwa Dengan perhitungan Tiga titik sudut Segitiga bola trigonometri Ke arah Mekah Adapun Untuk perhitungan Titik nol Darajat bujur Bukanlah menggunakan Patokan Grand Wax London Tapi seharusnya Berpatokan pada Jezat Irul Khalidat Asbah Adapun Bintang kutub Tidak selalu dapat Dilihat Pada setiap negeri Yang terletak Di garis katul istiwa Demikian juga Di negara Yang berada Di sebelah selatan Katul istiwa Seperti Banjar Dan Jawa Maka Pada negeri-negeri itu Tidak dapat Bintang kutub Dijadikan dalil Untuk menentukan Arah Qiblat Namun Ujung pedoman Selalu melunjukkan Ke arah utara Kebetulan Searah dengan posisi Keberadaan Bintang kutub utara Berada Allah berfirman Dalam Al-Quran Surah Al-Ambia Ayat 33 Dan dialah Yang telah Menciptakan Malam dan siang Matahari dan bulan Masing-masing Berada Pada garis edarnya Sadakallahulah Bagaimana Syekh Muhammad Menela Kedalaman Laut Kita Sebang Perlahir Menuju Kedalaman Air laut Bisa diukur Dengan menggunakan Tali simpul Yang berbandul Tali simpul Berbandul Yang ditenggelamkan Kedalam laut Yang dihitung Dengan perkiraan Yang tepat Maka Akan mendapatkan Berapa Kedalaman Air laut Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Yang terhormat Ada satu Pertanyaan Akhir Yang harus Syekh Jawab Tentang apa Isi kelapa Yang saya Penggang ini Itu buah Kelapa Dan Allah Takdirkan Isinya air Gubernur General Tapatah Arang Silahkan Dibelah Malam Malam Purnama Menjadi saksi Kelicikan demang Atas restu Sanggubernur Siasat jahat Bersekutu Dengan iblis Dijalankan Demi mempermalukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Ahli-ahli sihir itu Tidak memberimu dorot Dengan sihirnya Kepada siapapun Kecuali Dengan seizin Allah Kedayaan Kesultanan Banjar Di bawah Pimpinan Pangeranata Di Laga Yang bergelar Sultan Tahmedullah II Menjadikan Bumi Banjar Sebagai pusat Perdagangan Komunitas Lada hitam Madu Rotan Emas Intan Damar Hingga kulit binata Pemimpin-pemimpin wilayah Di Kesultanan Banjar Bekerja keras Memakmurkan warganya Atas petunjuk Sultan Tahmedullah II Wahai rakyat Banwa Banjar Dangsanak-dangsanakku berataan Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus kekasihnya Muhammad SAW Dengan membawa Ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Yang mengajarkan Ahlakul Karimah Kepada Kita semua Dan insya Allah Akan membawa kita Ke jannah Membawa kita Ke surga Di tengah-tengah kita Hadir Sheikh Muhammad Arsad Al-Banjari Al-Masya Allah Al-Masya Allah Tuhan Guru Muhammad Arsyad Yang kita cintai Telah tiba di tanah Banjar Apa benar Kabar yang saya dengar ini Benar Paduka Yang Mulia Sekarang dimana Sheikh Muhammad Arsyad berada Kabar ini Ulun dengar dari Teman masa kecil beliau Yang baru saja Tiba dari Dermaga Mereka sempat bertemu Di Sungai Barito Ketika Tuhan Sedang bersandar sejenak Di Dermaga Muara Sungai Dan tak lama lagi Paduka Tuhan Guru Muhammad Arsyad Akan tiba di Dermaga Martapura Ini sebuah berita gembira Assalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Datang kembali di lingkungan istana Sungguh suatu kehormatan Paduka Yang Mulia Ulun sama sekali kadak mengira Jika Sultan berkenan menyambut sendiri kedatangan Ulun Ini seperti Datu lihat Kami rutin mengadakan pada damaran Setiap malam salikur Di bulan Ramadan Begini Datu Memerlukan ulama berilmu Untuk membimbing umat Mengenal Allah Dan mencintai Islam Sebagai penoman hidupnya Karena itu Bertumpuk harapan kami limpahkan kepada Datu Agar rakyat banjar Terlepas dari kebodohan Dan menjadi umat yang bertakwa Karena kami yakin Datu adalah Ulama penegak panji panji Allah Tak terasa Kurang lebih 30 tahun Anda meninggalkan Martapura Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Abah Ini Sharifah 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 anakku Iya Ini Sharifah Abah Dekat sini nak Seperti mimpi rasanya bertemu Abah Selama ini Mama Hanya bisa menyabarkan Sharifah Bila Sharifah rindu dengan Abah Sharifah Ikam sudah ganal nak Lawan bungas lagi Waktu di Mekah Amang Jainal Memberikan cincin milik ikam Sharifah Tanda ikam itu Sudah ganal nak Dan ikam nak Sudah wayahnya untuk menikah Abah Ulun sudah dinikahkan dengan seseorang oleh Sultan Ini Usman suami Ulun Mohon restu Abah Untuk pernikahan kami Abah juga sudah menikahkan ikam Sharifah Lawan saya Abdul Wahab di Mekah Atas dasar Wali Mujbir Wali Mujbir itu adalah orang yang berhak menikahkan perempuan Yang ada di dalam kekuasaannya tanpa izin dan ridok dari perempuan tersebut Dalam hal ini Sharifah adalah Anak kandung Abah Muhammad Arsad Hadanglah Ada satu cara Untuk menangani masalah ini Kita lihat Siapa yang lebih dahulu menikah lawan Sharifah Apakah Abdul Wahab Atau Usman Abah akan menggunakan Dengan cara menghitung ilmu falak Siapa yang terhitung lebih awal Tanggal pernikahannya Maka dia yang sah Menikah dengan Sharifah putriku Dan keputusan ini Harus diterima oleh semua pihak Dengan hati ikhlas Apapun hasilnya Aku menerimanya dengan ikhlas Begitu pula Ulun Abah Ulun terima saja Takdir dari Allah Abah Nah Baiklah Hasil sudah didapatkan Berdasarkan perhitungan falak Ternyata Pernikahan Ceh Abdul Wahab Lawan Sharifah Lebih dahulu Daripada pernikahan Usman Lawan Sharifah Ini disebabkan Karena hasil dari perhitungan Ilmu falak itu sendiri Maka Pernikahan Abdul Wahab Dengan Sharifah putriku Menurut agama Syah Ulun Ulun terima hasil Ketetapan Abah Dan Ulun Ulun mengikhlaskan Sharifah Demi kebahagiaan Syekh Abdul Wah Syarifah Menerima keputusan Abah Karena itu sudah kehendak Allah Silakan Pangeran Amir Sudah saatnya Paman Pangeran Natadilaga Menyerahkan Kesultanan padaku Untuk menjalankan Pemerintahan Kesultanan Banjar Pangeran Amir Takdir Allah Sudah ditentukan Aku Pangeran Natadilaga Yang sekarang bergelar Sultan Tamidullah II Telah membangun Peradaban negeri Banjar Hingga maju Seperti sekarang ini Apabila negeri Banjar Dijalankan oleh orang yang salah Maka Kesultanan Banjar Akan hancur Dalam waktu singkat Itu hanya alasan Paman Lalu bagaimana dengan wasiat Abah kami Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah Yang mewasiatkan Bahwa tahta akan diturunkan Pada anak-anaknya Dan kami semua sudah pantas Menduduki tata itu Paman Akan aku berikan Apa yang Pangeran minta Mereka dengan putri-putriku Harta yang Pian inginkan Jabatan di pemerintahan semua Akan aku kabulkan Tapi Masalah tahta Tidak akan aku serahkan Aku pemegang penuh kekuasaan Di Kesultanan Banjar Aku pemimpin yang diangkat Atas berkat Allah Baik Baik Paman Kalau memang tahta Tidak akan diberikan Kepada Ulun Maka izinkan Ulun Untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Melaksanakan ibadah haji Cita-cita yang sungguh mulia Pangeran Ambil Aku akan kabulkan Keinginan Pangeran Segala biaya dan perlengkapan Akan ditanggung Kesultanan Banjar Perebutan kekuasaan terjadi Pangeran Amir Anak Sultan Banjar Muhammad Aliuddin Aminullah Yang gagal naik tahta pada tahun 1785 Menuntut hak tahtanya Namun tuntutan itu Tidak diindahkan oleh walinya sendiri Pangeran Aminullah Atau Sultan Aminullah II Malam ini Kita redut kekuasaan Dari Sultan Aminullah Sultan Aminullah Kalian lewat disini Paman Kita akan bertemu disini Kita akan gempur rata di laga Sasaran berdua Mari kita berangkat Siapa dulu Sudah cukup Bicaraan kita malam ini Saya mau istirahat Paduka Paduka yang mulia Panglima Ada kabar dari mata-mata kita Pangeran Amir Serta pasukan terpilihnya Malam ini akan melakukan Serangan diam-diam Ke istana Mohon izin Paduka Ulun siap melumpuhkan serangan ini Tumpas perlawanan mereka Siap Paduka Tunggu Pangeran Amir jangan sampai terbuka Siapkan pedang Dolat Paduka Terima kasih telah menonton Abah Kadamau umpat campur Urusan tahta antar keluarga Kesultanan Masalah tahta adalah masalah rumuh Kedua belah pihak punya keinginan untuk berkuasa Tugas Abah hanya mengembangkan agama Islam bagi masyarakat Bandar Ini lebih penting bagi Abah Daripada ikut masalah perebutan tahta Bagi Abah Negeri yang dipenuhi oleh insan yang bertakwa Adalah negeri yang dirahmati Allah Semoga pertikaian tahta ini cepat selesai Dan tidak menjadi peperangan lagi Peperangan mengorbankan rakyat tak berdosa Namun Perang juga menjadi gerbang perubahan nasib suatu bangsa Tahan Biarkan pangeran lari Takdir perubahan telah dicatat di Lohil Mahfuz Ditetapkan Allah Dalam rahasianya Berhasil Atau gagal Sejak kecil Muhammad Arsyad telah dianugerahi berbagai bakat Pak Duka Sultan Ini yang membuat lukisan itu Betapa indah lukisan ini Siapa nama Ananda? Nama ulur Muhammad Jafal Kenapa Ananda Melukis gambar Sungai Perahu Dan gunung-gunung Di sekitar Lukisan gambar Lafadz Allah Allah menciptakan semuanya Gambar sungai mengalihkan air Supaya perahu-perahu bisa berjalan di atasnya Kalau gunung itu tinggi Ujungnya runcing Bentuknya seperti perahu terbalik Kalau gunung tidak bisa terbalik Maka sebaliknya Cerdas dian Ananda Masih kecil namun pikirannya Dalam seperti orang dewasa Begitu pula lukisan Kaligrafi Sangat indah Paduka Paduka Ananda ini seperti galuk Kelak dibuka menjadi intan bernilai tinggi Dia sungguh dianugrahi setumpuk bakat Ananda ini akan ku bawa ke istana Untuk dididik Cari orang tuanya Tertumpah rasa kasih sayang seisi istana Kepada Muhammad Arsyad Yang mempunyai nama lahir Muhammad Jafar Gurunya sangat kagum atas kepandayan muridnya Ahlat Budi pekerti yang lemah lembut Dan sikap gemar menolong Membuat teman-temannya menjadikan Arsyad Sebagai tauladan mereka Sud, ayo main logonya Nah, bolik Arsyadnya Assalamualaikum, Kai Waalaikumsalam Ada apa, Cok? Ini na, Kai Gak senpian Terima kasih, Cula Ngi, sama-sama Dan bumi sedul lah Salam, Paduka Ini adalah hasil bumi dari kebun hamba Sebagai rasa syukur Hamba berikan kepada Paduka Alhamdulillah Tanah banjar subur Salam, Paduka Hamba ingin mengabarkan bahwa Masalah perkebunan perselisihan di keluarga hamba Telah selesai Alhamdulillah Terima kasih, Paduka Hamba mohon diri Paduka Paduka Emelia Baru saja Baru saja Kak Ajaiben telah terjadi pada Tuan Muda Ja'par Tubuhnya melayang Tubuhnya melayang Di atas tempat tidur Melayang? Apa benar? Mana ada manusia bisa melayang? Ah, kaya Ulun melihat dengan mata kepala Ulun sendiri, Paduka yang mulia Bahkan Ulun memegang tubuh Tuan Muda Menada supaya tidak jatuh Ah, Tuan Muda juga bercerita Tentang mimpinya itu Tuan Muda baik-baik saja Ulun mimpi ada kakek bawa Ulun ke langit, Pak Mam Ulun terharu, Paduka yang mulia Mendengar cerita itu Dan Tak kuat rasanya Menahan cucuran air mata, Paduka yang mulia Tanda-tanda Ja'par akan menjadi orang besar, Paduka yang mulia Dia kelak akan membawa kemajuan bagi Kesultanan Banjar Ya Tuhan telah menampakkan Ja'far menjadi orang besar Kelak berjasa bagi Kesultanan Banjar Kita harus merawat anak ini dengan penuh kasih sayang Mencukupi kebutuhannya, membekalinya dengan ilmu dunia dan akhirat Allah la ilaha Ulun Muhammad Arsyad Pian burungai Akan ulun kawat dengan kasih sayang Masa remaja Muhammad Arsyad Dilalui pada saat Sultan Hamidullah berlanjut ke masa Sultan Tamjidillah berkuasa Assalamualaikum Ananda Arsyad Ananda Arsyad Usiamu sudah pantas untuk menikah Ada seorang perempuan yang saleha Yang saya pilih untuk mendampingi Ananda Supaya hidup Ananda tenang Tak kalah menuntut ilmu Ngaran perempuan saleha itu adalah Bajut Ding, sudahkah sholat tahajud? Baru saja selesaikan, Da Ding, malam ini begitu hening Bumi seakan bersujud Dan angin pun serasa malu untuk bersulantang Apakah malam ini malam Laila Tulkodar? Bahkan, biasanya malam diramaikan dengan senandung nyanyian jangkrik Kali ini sunyi senyap, Kanda Semoga anak kita lahir dalam keadaan sehat, Dinda Menjadi anak soleh dan soleha Berbakti kepada orang tua dan agamanya Dan semoga kelak menjadi ulama penegak panji-panji Allah Amin, Kanda Semoga Allah berkenan mengabulkan, Kanda Malam ini Allah menunjukkan hidayahnya kepada Kanda Ada tekat kuat di hati Untuk penutup ilmu ke tanah ramai Kanda Dinda memerlukan Kanda Untuk menemani kelahiran anak yang kita dambakan bersama Tapi, bakti diri kepada Allah Lebih utama Dinda ikhlas melepas Kanda Jadikanlah Dinda Dalam malam Tidak malam, tiada batas Detak jantung, buah hati, saling berbalas Penghubung, kalah rindu, tiada bertepi Namun, cintaku pada Sang Khalid, tiada henti Berat ku rasa tanpamu Aku mencintai suamiku Namun, haramain telah menunggumu Ya Allah Pemilik segala kerajaan Anugerahilah ilmu dari tanah ramai Anak keturunanku Menjadi ulama-ulama yang tangguh Dan berilmu demi syiar kalimah tawhid Di tanah banjar Cita-cita yang mulia Anak Nda Arsad Ku restui niat Ananda Kesultanan Banjar Memerlukan ulama-ulama pembimbing umat Kesultanan Akan maju di bidang keagamaan Dan ilmu pengetahuan Islam Menjadi kemaslatan Bagi rakyat Banjar Muhammad Arsyad Muda Menuntut ilmu agama Dan pengetahuan umum di Mekah Selama 30 tahun Di Mekah Karena kecerdasannya Muhammad Arsyad diberi izin Untuk mengajar di Masjidil Haram Ia mendapat sebutan syekh Atau seorang ulama Dengan keilmuan agama Islam yang tinggi Di tiap sisi wilayah Tempat kita membangun madrasah Kita doakan Mudah-mudahan Tempat ini selalu terjaga Dari kekuatan jahat yang merusak Dimana ada kebaikan bersemi Disitu kejahatan tak akan diam Ini yang terakhir Empat sisi madrasah sudah selesai dipagar Semoga dari tempat ini Lahir ulama-ulama penegak cahaya Islam Bertambahnya umat-umat bertakwa Yang selalu menjunjung tinggi Ilmu dan keimanan Dalam menyelesaikan setiap permasalahan Bi'idhnillah Semua terjadi Karena izin Allah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Sangat giat berdakwa ke tengah-tengah masyarakat Baik di kota maupun di desa Baik di lingkungan keluarga Sultan Maupun rakyat jelata Dasar binahum Seberatan rencana Anda jadi kacau Anda sudah hendak membangun rumah judi Lawan gelanggang besawung ayam Ini gara-gara dibangun Madrasah di kampung dalam pagar Jadi kacau Camo Apa hebatnya agama Apabila Sultan Banjar Tulak menyerang ke pasir Kita serang juga Secara mendadak Ayo pak Aku Sabar mauntunglah Assalamualaikum Ada apa loh Guru Anak ulun lawan ulun kalaparan Kada ada makanan di rumah Laki ulun Kada mau begawih Ini asik Lawan amalan-amalannya Ulun kada tahu lagi harus kaya apa Guru Ulun minta tolong Guru Kau alapian menyadarakan laki ulun La ilaha illallah La ilaha illallah Nang Maukah ikam Menjadi orang pilihan Untuk bisa bersama dengan Rasulullah Di surga kainat Inggi Ulun handak banar Bersama Rasulullah Kekasih Allah Supaya ulun Kau melihat Wajah Allah Mencari nafkah itu Adalah jihad Fishabilillah Berjuang di jalan Allah Bila ikam mengikuti Apa yang Rasul lakukan Maka ikam adalah Pengikut Rasul Dan berhak kelak hidup Bersama Rasul Rasul Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Sesungguhnya Bila seseorang Bekerja Untuk mencari nafkah Serta mencukupi Kedua orang tuanya Maka Ia pun Fishabilillah Berjuang di jalan Allah Bahkan Baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Pernah saat masih kecil Mencari nafkah Dengan mengembala Ternak orang lain Beliau kian mahir berdagang Bahkan Sebelum kenabiannya Beliau dikenal Sebagai seorang pedagan Yang sukses dan terpercaya Mau laikam Berjihad Fisabilillah Mengikuti Rasul Yang kita cintai Hinggi Ulun Handak Banar Jadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mudahan Allah Meridui Niat ulun Bagawi Mencari rajaki Gesen mahidupi Anak bini ulun Mudah-mudahan Kami selamat Dunia akhirat Amin Dunia ini Hakikatnya menjadi alat Untuk menggapai Kebahagiaan akhirat Abah minta maaf Abah sayang Mudah-mudahan Kita selamat dunia akhirat Nyaman dunia akhirat Alhamdulillah Ulun Sudah mulai mengerti yuk Ayo cepet termasuk Nanti terlambat Doa-doa perlindungan Dan zikir pengagungan kepada Allah Menjadi benteng Dari kejahatan Yang minta Ini dasar bin Nahung Kenapa nangka itu Jakarta kawa Sudah dipadahi Kenapa Sudah dipadahi Bakar Bila perlu Nah Ada kalem buai Nyaman dimakan Nek Bapak mau makan kalem buai Ngitu karak-karak dimakan Haram Eh Kalem buai itu halal dimakan Kalem buai itu haram Nek Dari mana dasarnya ikan Nek Bungo li palihara Maka menyambati bungo Ngaranya kalem buai itu Pasti haram sudah Nah melawan kah Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuhan guru Hati boleh panas Kepala harus tetap dingin Bubu han ikam Jangan saling menyakitilah Berdebat boleh aja Tapi jangan emosi Lantas lepas kendali Bubu han ikam Berdebat tentang kalem buai kalau Halal atau haram kah Bila dimakan Ini Tuhan guru Baiklah Semua binatang banyu Yang hidupnya di dalam banyu Maka halal untuk dimakan Atau juga Dapat hidup di daratan Tetapi kadal awas Baik dari jenis iwak Maupun yang lainnya Haram memakan kalem buai Karena apa? Karena berdasarkan kaya apa hidupnya Bisa hidup lawas di banyu Atau lawas di darat Namun haliling Halala Jepang dimakan Karena hidupnya Lawas di banyu Wahab Wahab Tolong pang dari Sidin Assalamualaikum Waalaikumsalam Nini kerja sendiri? Ingi datu Laki ulun lagi garing banget Sampai Kedak kau berbangun Dan ulun sudah mulai kedak kuat Anak Nini? Kedua anak kulun telak merantau Sampai ini Kedisimbulikan Nini tinggal di mana? Di kampung sebelah Datu Kedisimbulkan Jauh pada sini Boleh kami antar Terima kasih Datu Assalamualaikum Silahkan masuk Datu Silahkan duduk Patuan guru Nini Kenapa batis kai? Kai di syarat buhayah Gunol Semua mata pura Datu Alhamdulillah Kai masih bisa Ngelamatkan diri Meskipun Muka parah Di syarat buhayah Parah sekali lukanya Betul Wahab Kita harus segera Bawa mereka berdua Kedalam pagar Pian berdua Suri ini juga Hendak kami bawa Ke kampung dalam pagar Gasan dirawat Alhamdulillah Datu berdua datang Menolong kami Di kalah kami sekarang Datu berdua Utusan Allah Ya Ayu Ya Kayu Ayu 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 Nanti di kampung dalam pagar Kayu Nini dibantu oleh Panah nambah dari istana Abah Sepertinya banyak sekali Persoalan di kampung dalam pagar ini Yang harus dibenaki Harus ada hukum fikih yang mengaturnya Tuan Guru Tolonglah kami Tuan Guru Tolong kami Jenajah yang kami makamkan Itu keluar dari liang lahat Ma Ma Maafkan anak Mama Tanah di wilayah Banjar Memang banyak berjenis rawa Atau tanah gambut Ketika curah hujan tinggi Maka dengan mudah mayat keluar dari dalam kubur Mudah rusak Bahkan banyak dimakan hewan buas Betul Tuan Guru Kemarin Ada jenazah yang dimakan binatang buas Sudah kami kafani Dan kami makamkan lagi Tapi kemarin Naik lagi Dan Jasadnya rusak parah Bahkan Ada jenazah Perempuan yang Auratnya terbuka Ketulahan Kita semua akan ketulahan Arwah-arwah ini sebentar lagi murkah Dan gedayangan mencari korban Jangan imani tahayul Risikan iblis itu Sebaiknya Mayat yang sudah di kafani Ditempatkan di dalam tabela Agar jasadnya kadang hancur Banuah Banjar ini Kebanyakan tanahnya rawa Dan tanahnya juga gambut Berbeda di Arab Atau di Timur Tengah Yang pada umumnya Tidak ada rawa Dan tidak ada gambut Maka Pemakaian tabela Hukumnya wajib disini Betul Tuan Guru Kata Abah yang pernah ke tanah Arab Disana Hanya ada padang pasir Keadaan alam yang berbeda Yang membuat hukum fikir Menyesuaikan diri Dengan masalah yang dihadapi Makruh lagi bid'ah Menanam mayat di dalam tabela Tiada makruh Bahkan wajib karena uzur Seperti Tanah berair Atau rupuy Atau mayat perempuan Yang tidak ada muhrim Atau Takut akan binatang buas Yang mengorek ke tanah kubur itu Ayo saya Daun ini Sangat berhasiat Mencegah luka kai yang makin parah Dan membusuk Daun ini ulun campur Dengan ramuan buatan Yang dapat dengan cepat Mampu mengeringkan luka Ini ramuan dari tanah hindi datu Pengobatan daun kelor ini Sudah ada sejak bahari talah Paduka yang mulia Alhamdulillah Kesultanan yang paduka pimpin Sangat maju perekonomiannya Pembangunan terjadi di mana-mana Pengajaran Islam Maju pesat Mengaji Dan membaca tulis Arab Melayu Semakin membumi Rakyat banjar Semakin mengenal tentang Tauhid dan fikih Pengajaran ilmu Nahu dan sorof Yang diajarkan guru-guru Dalam bahasa Arab Memudahkan santri-santri Bisa membaca Dan memahami Kitab-kitab berbahasa Arab Insya Allah Dari pesantren Kampung dalam pagar ini Bermunculan Para mubalik Ulama Guru agama Serta orang alim Insya Allah Senang sekali mendengarnya datu Kesultanan banjar Akan disegani Hingga kemancanegara Namun Paduka Sultan Tanpa mengurangi rasa hormat Ternyata Masih ada rakyat miskin Yang harus disejahterakan Apa betul datu Rakyatku Masih ada yang miskin Tidak hanya miskin Bahkan Ada pula yang tergolong Fakir Kemiskinan adalah Cermin dari kegagalan Suatu negeri Aku sebagai penguasa Kesultanan banjar Tidak akan membiarkan Hal ini akan terjadi Anugerah amanah dari Allah Sebagai Kalifah Kesultanan Maka Aku akan Sejahterakan negeri ini Secara merata Akan aku kerahkan Segenap kemampuanku datu Baik Paduka Sultan Sebagai orang banjar Akan mencurahkan Segenap pemikiran Mendukung daya Dan upaya Paduka Dalam rangka Mengentaskan Kemiskinan Datu punya saran Rakyat Fakir miskin Untuk yang masih kuat Mencari nafkah Kita beri kail yang mulia Sedangkan Yang tidak mampu bekerja Seperti Orang lumpuh Buta Jompo Diberikan bantuan Yang sifatnya rutin Sehingga Kebutuhan mereka Tercukupi Dan layak Melalui penyaluran Zakat harta Diberikan dalam bentuk Modal usaha Ataupun Modal kerja Bukan lagi Bahan pokok Yang habis dimakan Sebuah terobosan Yang bijak Dan tepat guna Datu Khalifah Umar Ibn Khotob Menyatakan Pemberian zakat Hendaknya bisa Mengurangi Kemiskinan Sekalipun Dengan memberikan Seratus ekor Untah Karena tujuan zakat Adalah Menjadikan mereka Tidak lagi Sebagai peminta Atau penerima zakat Itulah hakikat Dari mesjahteraka Kehidupan umat Islam Tidak hanya Membangun peradaban dunia Tapi juga Melamatkan Kehidupan Rauh Bagi fakir miskin Yang tidak mempunyai Kemampuan Untuk perusaha Maka Atas izin sultan Ia bisa dibelikan Semisal Kebun Dimana Kebun itu Bisa disewakan Atau Bisa dikelola Sendiri Yang hasilnya Bisa untuk Mencukupi Keperluan hidupnya Sampai kadar umur Rata-rata manusia Sedangkan Bagi fakir miskin Yang mampu bekerja Penyaluran zakatnya Diutamakan Berbentuk alat Yang sesuai Dengan kemampuan mereka Buruh tukang Kita belikan Alat pertukangan Buruh tani Kita belikan Alat pertanian Bagi fakir miskin Yang mempunyai Keahlian tertentu Maka Atas izin sultan Ia dibelikan Alat Atau sarana Yang bisa dipergunakan Untuk mencari nafkah Meskipun Alat yang dibutuhkan itu Lebih dari satu macam Maka Ia bisa dibelikan Semisal kebun Untuk menutupi Kekurangannya Kurang lebih Seperti itulah Paduka Sultan Bagi fakir miskin Yang mempunyai Keterampilan berdagang Maka ia diberi modal Sesuai dengan keperluannya Meskipun itu banyak Jika hasil dari usahanya itu Belum cukupi Maka ia boleh menerima zakat lagi Baik Datuk Aku sebagai penguasa Kesultanan Banjar Sangat mendukung Masalah zakat ini Aku tugaskan Datuk Untuk mengolah zakat Demi sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat Banjar Selain pendapatan pajak Dari Kesultanan Banjar sendiri Tuan Guru Tuan Guru Selamat datuk Tuan Guru Tuan Guru Tuan Guru Tuan Guru Tuan Guru Saya ingin bertobat Dan Terimalah saya Menjadi santri Tuan Guru Benar Tuan Guru Benar Tuan Guru Mohon kami diterima Sebagai murid Sudah banyak darah Orang tak bersalah Kami tumpahkan Syekh Syekh dengan tegas Memberitahukan Cara memakamkan Zenazah Mama saya Ketika Zenazah Mama saya Dimakamkan dalam putih kayu Malamnya Mama datang Dalam mimpi Mama tersenyum Biar Mama Lihat Punggupan Nang Mama sudah tenang Di sana Bihatan sekalinya Bala tingkah laku Ika Manang Syekh Syekh Ini Reh Naga-naganya Pacangan jadi musuh Peribadi unda Syekh dalam pagar Nih Jepis musuh ikam Ketak Abdul Wahab Abah baru saja Membuat tanda Sudetan sungai Untuk membuat Sungai buatan Guna mengatur Pasang surutnya air Mengairi sawah-sawah yang kering Menjadikan Alat lalu lalang perahu Ini semua Dapat menghidupkan Perekonomian Di wilayah Banjar Sudetan ini Mempermudah Pedagang-pedagang Untuk datang Dari mana saja Dan berniaga Di Martapura Sistem pengairan Sebagai bagian Dari kebudayaan leluhur Yang dikenal oleh Masyarakat Banjar Ada berbagai Ragam bentuknya Ada anjir Andil Tahta Syaka Dan antasan Lalu Sudetan yang Abah Lakukan ini Apa namanya Handil Saluran kedua Yang bermuara Pada sungai Kita Bisa kerahkan Para santri Untuk melebarkan sungai Lebih dari 30 meter Dengan kedalaman 7 hingga 10 meter Kita mulai kerjakan Awal kemarau Semoga Selesai Di musim hujan Sistem pengenali banjir Berlaku Sistem pasang surut Yang mempertemukan Sungai Martapura Dari pegunungan Meratus Dan pegunungan Pamatun Sehingga Jadilah anak sungai Yang dapat mengalirkan air Membelah sungai Martapura Dan sungai Tuan Kemudian Anak sungai itu Disempurnakan Sehingga Berfungsilah Sebagai irigasi Yang dapat mengatur Jalannya air Dan diperoleh lahan Yang dulunya tidak subur Menjadi lahan yang subur Hingga Tanaman yang mereka tanam Bisa panen Dengan hasil yang mengembirakan Dan perekonomian Masyarakat banjar Akan tumbuh Dengan baik Terima kasih Paduka Sultan Biarkan pendahari Yang membagikan secara langsung Di bawah pengawasan kita Ya Aku ingin menyaksikan Rakyatku Sejahtera Tidak ada lagi Kata miskin Sudah undepadahi Kacauakan dalam pagar Bila perlu Bakar madrasanya Kada pintar Itu aja kada Kau matasi La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Ha Ha Besar binahullah Awas Ada tahun lon jebes Hadangi nyawa Hadangi Hari ini bertambuhan Bertambuhan lon jebes Bunuh siang Tapi aku harus membunuhnya Bertobatlah Sebelum waktumu habis Ampun se Sebelum seseorang ingin menjalani Memahami dan mengamalkan Lebih lanjut tentang tasawuf Maka ia harus mengenal dirinya Datuk Sanggul tinggal di tatakan Tapin Pertama kali kami bertemu di Mekah Tuan Saat itu Mengenakan baju palebangan hitam Abah kebingungan Kenapa bisa orang Banjar Mekah setiap hari Jumat Dari manakah Tuan berasal sebenarnya Ulun Namanya Sanggul Ulun dari Tatakan Tapin 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 Banjar Inge Inge Datuk Masya Allah Datuk Dari mana asalnya Nah Tetamu orang Banjar Sekalinya Ngaran Ulun Muhammad Arsad Asal kampung Loggabang Martapura Ulun kira Datuk Orang Temur Tengah Abah Ulun Memang punya darah disini Pekerjaan Abah adalah Sebagai ahli pengukir kayu Untuk kegiatan pertukangan Di dalam istana Banjar Jiwa seni nampaknya Turun ke Ulun Yang senang melukis Rasa dalam jiwa Digerakan oleh sir Sedangkan akal Menyeru dalam jahar Keduanya berpadu Dalam kecintaan pada ilahi Sujudnya bagai batu Takbirnya mengguncang arash Dalam pujian Rahman Dan rahimnya Langit Menyibat Samudera Batini Merguk Limpahan Nur Dalam Suka Dan Cita Dan menangis Dalam kerinduan Yang menyayat Setiti Noda dosa Menyilokan Permata ketakuan Penyesalan Hanya jadi hiasan Kemarahan Menjadi tomba Angkara murka Hanya prisehati Melumpukan Kekuatan hakiki Singkap kemilau Cahaya sangkholik Hingga mata terpejam Dari helai nafas Menderu Hingga dadak jantung Merayap dalam sunyi Yang ada hanya Keagungan namanya Datuk Datuk sudah berapa lama Di Mekah Ulun Kemari Jumat kemarin Ulun setiap Jumat Kemari untuk Persembahyang Tapi Kemekah Sangat jauh jaraknya Mana mungkin Ulun Kedak Berdusta Baiklah 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 Kalau Datuk sanggul Merasa tidak berbohong Bila Pian Bebulik lagi Ke Mekah Tolong Bawakan buah Yang sedang musim Di Martapura Ingat Di Jumat depan lah Riau-riau Padang si Bundan Di sana Padang Si tamu-tamu Rindu dendam Menangkap tembulan Di hadapan Allah Kita bertemu Ya Benar Datuk Ini buah durian Emang asli buah durian Yang tidak ada Di Mekah Dar Kita ini Dar ya Kawan sekenceng Kawan Semuaksaliur Ikem ingatlah Kita bahari Mulai Lokselong Lok bontar Sampai kita Ke Sungai Jinga Nah Kehandak akulah Dar lah Kita ini Tua sudah Dar ya Lawan Sekiranya Kam tahu Unda ini Sudah Betobat Nah Jadi unda Handak Nyawa Betobat Jua Nah Nah Ini Oh Jadi Kayak itulah Nyawa lah Hah Takutankah Lawan Nanggaran Datuk Apa Nanggarannya Arsat Datuk Arsat Datuk Lampaga Kejar Takutankah Hah Ini Nah Abadah Kan Suha Takutankah Dar Undani Kadapan Takutankan Nareh Ikem tahu Orang Tapi Undani Sadar Oh, barang musti, barang musti. Buang masak, barang musti. Muda kapal, barang musti. Barang musti, barang musti. Tidak, berayudah. Qatuhnya, kucing, topot, topot, kata mustinya, warang. Apapun ini, kucing, kucing, topot, topot, pahal apa itu. Kala-kala. Apanya, cengang, cengang, Apa nyawa jerang-jerang? Sini! Jangan! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Begini Datu, banyak permasalahan tentang Viki yang harus dijelaskan kepada masyarakat Aturan-aturan Viki sangat membantu tatanan hidup rakyat banjar Apa Datu Kalampayan bisa membuat aturan-aturan Viki yang nantinya bisa menjadi pedoman hukum Sehingga rakyat banjar bisa semakin mudah mengenal aturan-aturan dalam Islam Daulat Paduka Sultan Ulun memang punya rencana untuk menulis sebuah kitab Dan Ulun sudah mengumpulkan beberapa masalah yang terjadi di masyarakat banjar Yang akan Ulun tulis dalam sebuah kitab Bagus sekali Datu Ternyata Datu sudah mengumpulkan bahan-bahannya Dulu saat Ulun di Medina Ulun sempat berdiskusi dengan Sayy Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Tentang masalah Sultan-Sultan di Tanah Jawi Yang mewajibkan rakyatnya untuk membayar pajak Dengan maksud untuk kemaslahatan bersama Apakah itu boleh? Tanya Ulun ke beliau Lalu apa jawaban Sayy Sulaiman? Sayy Sulaiman Al-Qurdi menyatakan Boleh apabila untuk kemaslahatan Bagi orang-orang yang tidak sholat jumat dan sholat lima waktu berjamaah Maka dikenakan denda oleh Sultan Intinya beliau menjelaskan bahwa sholat jumat itu jelas hukumnya Fardu Ain Sementara sholat lima waktu berjamaah Berdasarkan pendapat yang kuat hukumnya Fardu Kifaya Dan kata Sayy Sulaiman Wajib mengikuti perintah pemimpin selama perintah itu tidak menjalani syariah Terima kasih telah menonton! 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 untuk kepentingan pelaksanaan hukum Islam di Kesultanan Banjar. Maka perlu dibentuk Mahkamah Syariah. Lembaga ini berada dalam struktur kesultanan yang dipimpin oleh seorang mufti dan juga seorang koldi paduka. Apa itu mufti dan koldi datu? Mufti adalah hakim tertinggi. Posisi mufti berada di bawah Sultan. Tugasnya memberikan fatwa dan nasihat kepada Sultan. Ia bertanggung jawab mengawasi Mahkamah Syariah di Kesultanan Banjar. Sedangkan koldi, ia bertindak sebagai hakim sehari-hari di ibu kota Kesultanan Banjar. Untuk menjalankan lembaga hukum berkaitan dengan aturan-aturan fikih, telah ulun rangkum dalam aturan-aturan fikih dari berbagai aturan fikih yang ada. Ulun himpun dalam sebuah kitab yang ulun beri nama Sabilal Muhtadim. Di dalam kitab yang ulun buat dalam bahasa Arab Melayu ini bertujuan agar mudah dimengerti orang Banjar. Ada beberapa pokok pikiran ulun sendiri untuk melengkapi dari berbagai aturan-aturan fikih yang ada. Salah satunya dengan kitab Firatul Mustaqim, karya Sheikh Nuruddin Ar-Raneri, yang ulun tuangkan juga dalam kitab ini. Kitab ini bermazhab syafi'i, yang banyak dijadikan rujukan, namun kurang dimengerti orang Banjar karena menggunakan bahasa Melayu Aceh. Luar biasa datu. Kitab ini memudahkan aturan-aturan agama Islam. Makin dimengerti oleh rakit Banjar. Aku akan menyebarluaskan hingga menjadi rujukan bagi kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Karena kitab Sabilal Muhtadi ini isinya sangat lengkap membahas aturan-aturan hukum Islam dan menggunakan bahasa Melayu. Menurut datu, siapa yang pantas duduk menjadi mufti dan kodidi? Semuanya Banjar. Kitab yang akan dijadikan undang-undang ini berisi lengkap. Dengan makamah syariahnya dan para pejabat yang akan menjalankannya. Luar biasa jasa datu bagi kesumpanan Banjar. La hawla wa la quwwata illa billah. Syarat tayamum itu ada sepuluh perkara. Satu, alat yang dipergunakan tayamum adalah tanah. Dua, tanah yang dipakai itu suci. Tiga, tanah yang dipakai bukan tanah mustakmal, yakni yang sudah dipakai untuk kegiatan bersuci yang lainnya. Empat, murni dari campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dato' Harsha, tampaknya Kesultanan Banjar membutuhkan tempat khusus untuk pendidikan agama Islam Benar Paduga Sultan, demi perkembangan pengajaran, memang lebih baik ada tempat tertentu Sehingga orang yang ingin belajar agama Islam, perhatiannya bisa lebih terpusat Sekaligus, memudahkan orang-orang dari wilayah manapun bisa datang ke tempat itu Apa Dato' punya bayangan di mana tempat yang baik untuk mewujudkan cita-cita ini? Allahumma na'am Sultan, ada, ada di daerah pesisir sungai, tak jauh dari sini Cocok untuk dijadikan tempat pusat pengajaran Selain tidak jauh dari pusat Kesultanan, area itu juga dilalui Sungai Martapura Ini memudahkan untuk jalur lalu lintas perahu Baik Dato, saya akan berikan tanah lungu Karena Dato' adalah bagian dari keluarga besar Kesultanan Banjar Di tempat itu akan dibangun rumah untuk Dato' Dan saya berharap gelap nantinya Di tempat itu akan menjadi pusat pengembangan agama Islam Di Kesultanan Banjar Ampun, Ampun Baruka, Ampun Sultan Hukum mati abadar atas kejahatan pembunuhan yang dilakukan Tidak, tidak, tidak Suatu saat Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari Sangat ingin mengunjungi Dato' Sanggul sahabatnya Dan Nanti Kalau aku tutup usia Aku ingin Saudaraku Arsyad Dia memandikan jenazah Dia Dia tinggal Di kampung dalam pagar Martapura La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Assalamualaikum 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 Tarekat Samania Sangat menganjurkan menirikan solat Dan memperbanyak zikir Berperilaku lemah lembut kepada kaum fakir miskin Berusahalah Berusahalah Jangan mencintai dunia Mengurangi perang akal basyariah Sebaliknya Meningkatkan perang akal rubaniah Dan bertauhid kepada Allah Pada zat, syifat, dan af'alnya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Selama 40 tahun berjuang tanpa pamri Berdakwa Mengajar Mendidik Menulis kitab-kitab Serta Membuka lahan-lahan pertanian Hingga membangun pusat keagamaan Di Kesultanan Banjar Perjuangannya bagai matahari Yang menerangi kegelapan Hingga kini Pemikiran dan kitab-kitab karyanya Dipelajari di dalam negeri Hingga kemancaan negara La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton